Pol Munster tak puas duet back asing Persebaya Surabaya Belak-belakan Pol Munster tak puas dengan duo back asingnya, sosok back asal Portugal bakal diboyong sebagai solusi musim depan. Pelatih Persebaya Surabaya, Pol Munster tak segan untuk memberikan kritik langsung terhadap duo back asingnya yaitu Dusan Stefanovic dan Jan Victor. Kritik itu dilontarkan oleh sang juru taktik pada saat Persebaya Surabaya ditundukkan Perseb Bandung dengan skor 3-1 pada Sabtu, 20 April 2024, lalu. Munster menyebutkan ketidakpuasannya serta menyoroti kinerja Dusan serta Jan pada pertandingan tersebut. Saya sangat kecewa dengan penampilan tim di babak kedua. Gol kedua, Perseb, dua center back asing kamu tidak bisa mengantisipasi crossing lawan sehingga David bisa mencetak gol, ungkap Pol Munster usai laga. Ia sangat yakin, jika dua center backnya sigap, David da Silva tidak dengan mudah mencetak gol. Situasi tentu akan berbeda. Ketidakpuasan yang diutarakan oleh Pol Munster tentu menjadi sinyal tersendiri akan adanya kemungkinan masa depan salah satu backnya yang akan didepak. Terutama, Persebaya baru-baru ini dikaitkan dengan satu nama back asing asal Portugal yaitu Miguel Ferreira Campos atau Akrab Disapa Miguel Campos. Dan bagaimana peluang Persebaya Surabaya mendapatkan Miguel Campos jika dilihat dari durasi kontraknya. Dilansir dari Transfermark, Miguel Campos adalah back berusia 27 tahun milik klub kasta tertinggi di Ukraina, FK Alexandria. Ia memiliki banderol senilai 2,61 miliar rupiah. Sejauh ini, Miguel Campos tercatat bukukan 20 pertandingan bersama FK Alexandria dengan bukukan total 1.352 menit bermain. Untuk peluang mendapatkan Miguel Campos, Persebaya Surabaya harus merogoh kocek lebih dalam karena kontraknya bersama FK Alexandria baru akan usai pada 31 Mei 2025. Sehingga, masih ada satu musim yang harus dibayarkan Persebaya Surabaya untuk menegus sisa kontraknya beserta biaya transfer. Opsi paling potensial tentu saja dengan skema pinjaman sampai dengan akhir musim 2024-2025 dengan tawaran menarik di dalamnya secara personal dengan Miguel Campos. Jika hal itu berhasil terrealisasikan, Persebaya Surabaya wajib mendepak satu pemainnya di lini belakang. Dan, satu pemain yang berpotensi terkena imbas adalah Dusan Stefanovic. Mengingat, nasibnya masih abu-abu bersama Persebaya Surabaya musim depan. Sedangkan Jan Viktor justru santer dikabarkan telah memperpanjang masa baktinya bersama Persebaya Surabaya hingga musim depan. Terima kasih sudah menonton!